Menurutmu, mengumpat atau berkata kotor itu dosa nggak? Kalau mengumpat itu dosa, kok bisa beberapa orang kudus itu menjadi kudus karena berkata kotor? Ya, salah satunya adalah Bapak Ishak dari Guakif. Bapak Ishak dari Guakif ini adalah salah satu dari mereka yang memulai jenis kekudusan bodoh demi Kristus di tanah Slavik. Sayangnya, tidak begitu banyak orang kudus yang memiliki gelar bodoh demi Kristus karena untuk menjalani jalan kekudusan bodoh demi Kristus ini, tidak semua orang bisa melakukannya dengan hati yang tulus. Salah satu orang kudus dengan gelar bodoh demi Kristus di gereja latin adalah Santo Franciscus dari Asisi. Bodo demi Kristus itu apa sih? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat ikon Zetiem, Bapak Ishak dari Guakif. Ini adalah salah satu dari dua ikon Zetiem Bapak Ishak dari Guakif yang dapat kita temukan. Dan skenario yang ada tidak menceritakan kehidupannya secara utuh, melainkan bagaimana Bapak Ishak dari Guakif mencapai kekudusan. Tidak tertera di sini bagaimana Bapak Ishak dari Guakif masuk biara. Tetapi yang kita tahu bahwa Bapak Ishak dari Guakif ini menjalani kehidupan asketisme yang jauh lebih ketat dari para biarawan lainnya. Beliau memilih untuk mengurung diri di dalam sebuah gua dan menjalani praktek kehidupan rohaninya di sana. Perjalanan kekudusan ini dimulai dari skenario pertama, yaitu pada satu malam setelah dia menyelesaikan doa-doanya, dia mematikan lenteranya. Saat dia mematikan, tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang terang. Tanpa di depannya, dua orang malaikat dan Kristus berdiri di depannya. Sontak, dia segera jatuh tersungkur dan menyembah Kristus. Akan tetapi, santu Ishak dari Guakif ini lupa membuat tanda salib. Dua malaikat dan Kristus itu tiba-tiba berubah menjadi iblis yang sangat mengerikan. Mereka menginjak-ginjak Bapak Ishak dan menari-nari di sepanjang gua sampai pagi karena kebodohannya. Di sini kita melihat betapa pentingnya sakramental di gereja, tanda salib, nama Tuhan Yesus, air suci untuk membetengi kita dari tipu daya muslihat iblis yang seolah-olah merupakan kebenaran, seolah-olah merupakan ajaran yang benar, merupakan Kristus sendiri, tetapi sebenarnya bukan. Para biarawan yang lain kemudian menemukan Bapak Ishak telah jatuh pingsan dan ini berlangsung selama beberapa hari. Pada tiga senario pertama ini, kita tidak melihat bahwa Bapak Ishak memiliki halo atau lingkaran suci di belakang kepalanya. Lingkaran suci mulai muncul di belakang kepala Bapak Ishak pada skenario keempat. Setelah keadaan Bapak Ishak pulih, dia kemudian kembali ke dalam guanya dan dia berkata kepada para iblis, Iblis, kalian disini menimpuku ketika aku berada sendirian di dalam gua. Kini dengan rahmat Allah, aku tidak akan lagi menutup diri melainkan akan berjalan di biara. Mulai saat itu, Bapak Ishak mulai mengikuti kegiatan biara. Pada liturgi, dia berdiri tegap dan tidak berpindah ke tempat yang lain. Pada musim dingin, dia menanggalkan kasutnya dan berjalan sepanjang biara, mendaraskan doa-doa dengan kaki telanjang bahkan membeku seperti batu. Satu kisah menarik, satu kali dia ditugaskan di dapur. Koki yang ada di dapur itu meminta Ishak untuk menangkap burung gagak sambil tertawa. Maksudnya adalah sebuah candaan. Tetapi mendengar itu, Bapak Ishak membungkuk sampai ke tanah. Lalu pergi menangkap burung gagak itu dan membawanya di depan semua orang. Melihat hal itu, Koki itu kagum dan menceritakannya kepada semua orang. Mulai saat itu, para saudara-saudara yang lain mulai menghormati Bapak Ishak secara istimewa. Tetapi, karena dia mulai melihat bahwa dia mulai menerima pujian manusia dan kehormatan duniawi, dia melakukan sebuah tindakan di luar nalar. Bapak Ishak mulai berkata kotor dan memaki kepala biara saudara-saudara lainnya dan melakukan tindakan-tindakan konyol lainnya. Seperti dia mulai mengumpulkan anak-anak, mendandani mereka dengan baju-baju yang aneh. Oleh sebab itu, Bapak Ishak menerima pukulan, hinaan, cemohan baik dari para saudara yang lain dan juga orang tua dari anak-anak itu. Dan inilah yang memirakan orang-orang kudus yang menyenanggelar bodoh demi Kristus dengan kita. Mereka memaki, mengumpat, berkata kotor bukan karena amarah mereka, melainkan mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kekudusan mereka dari orang lain. Beberapa dari mereka bahkan berjalan dengan telanjang, tidak memakai baju, bersikap seolah-olah gila, semua itu untuk menutupi kekudusan mereka dari orang-orang lain karena kerendahan hati. Semua penderitaan cemohan yang diterima Bapak Ishak ditanggungnya dengan sabar. Namun orang-orang mulai menyadari, kemanapun Bapak Ishak pergi, dia selalu disertai dengan mujizat-mujizat. Tetapi ketika orang mulai memujinya, dia melakukan hal yang sama. Dia mengumpat, berkata kotor, agar dia tidak menerima pujian dari manusia. Skenario terakhir dari ikon Zetiam, Bapak Ishak bukanlah ikon kematiannya atau ikon penguburannya, melainkan ikon pergulatannya yang terakhir dengan iblis. Tradisi mengatakan bahwa iblis mencoba menyanjungnya dengan rupa-rupa pujian. Mengatakan bahwa dia adalah orang kudus, dia hampir sama seperti Kristus, dan itulah yang terjadi selama 3 tahun terakhir kehidupan Bapak Ishak. Ketelah kematiannya, Bapak Ishak dihitung sebagai salah satu dari orang-orang kudus dari Guakif, yang juga menyadang gelar, Bodoh demi Kristus. Selamat Ishak Kristus.